Halo Pisces, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100%. Ceritanya akan sama dengan kalian semua. Jadi tolong berbicaklah dalam menanggapi pembacaan tarot ya. Tetap kalian gantungkan harapan dan keinginan kalian. Gak pada sang maha pencipta, karena dialah yang mampu membolak-balikkan situasi dan perasaan seseorang. Oke, tema kali ini tuh aku akan mengambil tema tentang siapakah yang akan datang di kehidupanmu di bulan Juli 2023. Ya, boleh kalian fokuskan pada kartunya. Dan aku akan shuffle kartunya atau energi kalian yang akan tertarik olehku ya. Oke, Pisces, siapakah yang akan datang ke kehidupanmu di bulan Juli 2023. Oke, aku akan mengambil 6 kartu aja ya, agar gak terlalu panjang ceritanya. Oke, Eight of Swords, Five of Wands, The World, Four of Wands. Oh, Three of Swords. Ada apa nih? Oke, enough. Three of Swords and Four of Pentacles. Orang ini adalah orang yang sedang mengalami rasa sakit ya, mengalami rasa kebingungan, merasa udah gak tau lagi deh harus gimana, gue udah bingung, gue gak tau lagi harus kemana, kayak gue udah terluka gitu, dan aku udah terpuruk, aku sudah terjatuh seperti itu. Jadi, udah gak tau lagi harus berbuat apa. Tapi, bukannya karena dia tidak tau harus berbuat apa sebenarnya, karena dia pikirannya itu udah kacau, jadi dia sulit untuk mengambil suatu solusi ya, dalam kehidupannya. Dan dia sudah menutup mata, udah pasrah, udah gak mau lagi untuk berjuang, dan itu kan kayak diikat gitu ya. Nah, itu kayak, ya dia udah gak mau lagi berjuang, dia udah capek, karena banyak halangan rintangan, ataupun pesaing yang dia temui dalam kehidupannya. Entah ini tentang percintaan, entah ini tentang karir ya, intinya dalam kehidupannya itu sudah ada situasi di mana dia perjuangannya itu udah begitu melelahkan, Sudah lelah dianya, ya sudah banyak yang dia curahkan, tapi ya aku lihat disini, ya udah gitu, ada situasi di mana mungkin dari sebagian dari kalian itu, Eh, dia, bagian dari dia itu sudah mencapai tujuannya, ya sudah mencapai tujuannya, tapi mungkin juga ada yang belum, dan diantara mereka juga ada yang akan mengalami suatu, bukan mengalami, tapi ada yang akan berpergian, untuk entah itu bekerja, ya atau pindah tempat tinggal, tapi ini lebih energinya ke pindah kerja gitu ya, atau urusannya tentang kerjaan deh gitu ya, seperti itu. Dan aku lihat disini dia memang ingin memiliki suatu hubungan yang romantis gitu ya, yang harmonis dengan seseorang yang bahagia, bukan mungkin ingin memiliki komitmen yang serius, ya itu mungkin dengan kamu ya, kamu, kamu Pisces, yang menonton video ini. Ya, dia orangnya memang, ya, aku lihat disini ada situasi di mana entah ini orang, entah orang ini, ataupun mungkin kamu, entinya dalam hubungan kalian, ya hubungan kalian ada hubungan entah triparti, intinya saling menyakiti, ataupun dihianati, atau menghianati. Ada pengkhianatan lah dalam hubungan kalian, ya, dan ya mungkin dia orang yang pernah menghianati kamu, dan dia sudah diberikan pelajaran oleh sang pencipta, dan dia disini sadar bahwa ternyata kamu lah orang yang sebenarnya dia inginkan, dan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan tipe dia, yang dia mau lah, yang mungkin dia cintai gitu ya, tapi dia orang, adalah orang yang pernah menghianati kamu, kayak gitu. Dan secara materi, ya, dia sedang berjuang, ya, sedang berjuang, mencari finansial, ya, sedang menabung, gitu, ingin memiliki aset yang banyak, kayak gitu, ingin, ya, ingin mapan lah, dia sedang berjuang secara finansial, kayak gitu, ya, mungkin ya ini tadi, banyak kesulitan dalam hidupnya, ya, intinya dia banyak kesulitan dalam hidupnya, yaitu atas dari, apa ya, mungkin ya bisa dibilang karma, ataupun ya balasan dari sang pencipta, atas tindakan-tindakan dia sebelum-sebelumnya, ya, entah karena menyakiti kamu, atau menyakiti orang lain, ya. Seperti itu sih, kalau aku ngelihat dari bacaan ini, ya, dia memang lagi berjuang banget secara finansial. Ya, oke, untuk ciri-cirinya, orangnya itu, kalau dia perempuan, oke, aku nggak akan menggunakan gendernya, ya, oke, dia rambutnya panjang, ada yang panjang di sini, dan rambutnya hitam, ada yang coklat, terang, agak bergelombang, tapi bukan berarti keriting, ya, kalau keriting itu kan yang beraturan, kalau gelombang itu cuma gitu doang, loh, kayak bekas ikat rambut, kayak gitu ya, bergelombang itu, tapi juga ada yang lurus, kemudian, ya, ikal, ada yang rambutnya coklat, eh, ya, kuning, blonde, ya, blonde, 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 atau kuning, terang itu, atau mungkin dia bule, bisa jadi, atau mungkin dia sedang mencat warnanya, rambutnya, ya, coklat, coklat terang, ada juga coklat gelap di sini, dan rambutnya pendek, ukuran untuk laki-laki, ya, dan mungkin di sini juga dia suka, kalau perempuan itu suka memakai bando, ataupun hiasan rambut, atau mungkin suka diikat, ya, atau mungkin juga bisa jadi wanita yang, rambutnya pendek, kayak gitu, oke, tapi di sini aku lihat lebih banyak kayaknya, oh, enggak, 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 oke, udah, itu aja, oke, untuk zodiac, ya, zodiac yang berdeling dengan pembacaan ini, atau berdeling dengan kamu, ya, Pisces, ada Leo, eh, sorry, ya, Theo, Aria, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, dan Gemini, oh, Capricorn, Taurus, dan Virgo, tapi tidak menutup kemungkinan, ke-12 zodiac itu pun akan resonate dengan kalian, jika kalian pembacaan ini, ini resonate, ya, yang di sini, ataupun yang aku sebutkan, energi zodiacnya, itu kan hanya sebuah energi, ya, yang tertarik di kartu ini, gitu aja, ya, jadi, maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot, ya, oke, aku kira cukup sekian pembacaan aku untuk kalian, mudah-mudahan resonate, kalau belum resonate, yaudah, nggak usah dipaksakan, ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye. sub indo by broth3rmax